Pedang Pelangi Jilid 28 Burung darah yang sedang terbang ke angkasa itu mendadak saja rontok ke atas tanah begitu terkena gapayan dari pemuda itu. Setelah ditangkap Huan Chu Im baru menjumpai bahwa sebuah tabung kecil terikat di kaki burung tersebut ini menunjukkan bahwa burung darah itu peliharaan orang. Baru saja dia bermaksud akan membebaskannya, mendadak sorot matanya tertarik dengan tulisan yang tertera di atas tabung tadi, tulisan tersebut berbunyi, LOCUSAN. LOCUSAN. Bukankah tempat itu adalah pesanggerahan dari MPEK HE yang dikuasai Simhujin Satu ingatan segera melintas di dalam benak Huan Chu Im, kalau begitu burung darah ini berasal dari bukit LOCUSAN, kemudian ia berpikir lebih jauh. MPEK HE bermaksud mengincar kedudukan buling Beng Cu padahal saat ini pertemuan puncak di bukit Hang San akan diselenggarakan, jangan-jangan surat yang berasal dari bukit LOCUSAN ini mengandung sesuatu rahasia besar. Teringat dengan pesan dari Ye Ulyong yang minta kepadanya untuk pergi ke bukit Hang San, dia tahu pesan tersebut tentu mengandung suatu maksud tertentu hanya tak sampai diterangkan kepadanya. Lalu apa salahnya kalau dia periksa dulu isi surat yang dibawa burung darah itu? Berpikir demikian dia lantas melepaskan tabung tembaga itu dari kaki burung merpati itu, membuka penutupnya dan mengeluarkan isinya, ternyata isi surat itu berbunyi demikian. Malam jeet kentongan pertama, mintalah Ciam Si kepada Dewa Tanah di kuil Kim Sin Siang. Suatu berita yang sangat aneh dan di bawahnya sama sekali tidak tercantum tanda tangan. Tiba-tiba saja Huan Chu Im teringat dengan pengalamannya ketika menerima perintah rahasia dari Kim Elang Leng Chu sewaktu berada di perusahaan Sengki Piau Kiok tempoh hari, bukankah isi perintah itu pun sangat aneh? Tanggal 1? Tanggal berapakah hari ini? Mendadak satu ingatan melintasi lagi di dalam benaknya. Ah ah betul, bukankah aku sedang tersesat? Kenapa tidak ku lepaskan burung merpati ini kemudian ku ikuti arah yang dituju? Dengan begitu aku kan tak perlu susah payah mencari jalan? Berpikir sampai di situ dia pun memasukkan kembali surat tadi ke dalam tabung dan diikatkan pada kaki burung merpati itu lalu melepaskannya. Burung merpati itu segera pentang sayapnya dan terbang menuju ke arah barat. Huan Chu Im tak berani beraya lagi, dia segera mengerahkan ilmu meringankan tubuh serta mengikuti dari belakang. Perlu diketahui sejak dari kecil ia sudah terbiasa melakukan perjalanan di antara tanah berbukit sehingga ilmu meringankan tubuhnya sudah memiliki dasar yang kuat. Apalagi tenaga dalam yang dimilikinya sekarang telah memperoleh kemajuan yang begitu pesat otomatis ilmu meringankan tubuhnya juga makin menghebat, begitu melejit tubuhnya segera meluncur bagaikan sambaran petir. Setelah melewati dua bukit di depan sana sudah muncul perumahan rakyat yang membentang bersusun-susun nampaknya menyerupai sebuah kota. Burung merpati itu terbang melintasi hutan bambu menuju ke arah kota dan lenyap di kejauhan sana. Sayang dam diam Huan Chu Im berseru di hati. Dengan munculnya perumahan rakyat di depan sana, dengan sendirinya anak muda itu pun tak bisa menggunakan ilmu meringankan tubuh lagi, sambil memperlambat langkahnya dia mendekati hutan bambu itu. Tiba-tiba dilihatnya seorang kakek dengan membawa tongkat bambu sedang berjalan menuju ke arahnya. Cepat-cepat Huan Chu Im menyongsong kedatangannya sambil menyapa, permisi, lo tiang. Kakek itu berhenti dan memperhatikan Huan Chu Im sekejap lalu sambil manggut-manggut membalas hormat sahutnya ada urusan apa kekoan. Aku telah tersesat di gunung dan sudah berjalan semalaman suntuk sebelum akhirnya tiba di sini pagi ini, tolong tanya tempat manakah ini? Tempat ini bernama Sacaplifu. Huan Chu Im merasa kenal sekali dengan nama Sacaplifu tersebut, dia masih ingat ketika lo keankah mengajaknya pergi ke Benteng Hei Hei Kepo Tempohari, mereka melalui kota Sacaplifu tersebut. Oh oh oh, kalau begitu tempat ini terletak di Pak Siasan seru Huan Chu Im kemudian. Kampung halamannya berada di dusun Kim Geo Chun yang terletak di kaki bukit selatan Pak Siasan. Sebagai mana diketahui, wilayah bukit Pak Siasan membentang sampai sejauh 100-200 li lebih, padahal dia yang dibesarkan di wilayah dusun Kim Geo Chun belum pernah melampaui daerah tersebut sejauh 10 li, sudah barang tentu dia tak akan mengenalinya. Sambil tertawa kakek itu segera berkata, Tempat ini berada di sebelah barat bukit Pak Siasan, bila kekoan hendak meneruskan perjalanan, di kota bisa menyewa kereta. Terima kasih banyak loti yang kata Huan Chu Im kemudian sambil menjura. Tak usah berterima kasih selesai berkata kakek itu segera mengayunkan tongkatnya dan meneruskan perjalanan. Dengan menelusuri jalan setapak Huan Chu Im berjalan sejauh 1 li lagi sebelum tiba di kota. Kota Sacaplifu terletak antara kota Syuyusia di utara dengan kota Tongsia di selatan jadi merupakan persimpangan antara dua keresidenan besar, tak heran kalau kota yang tidak begitu besar ini justru ramai sekali dengan orang yang berlalu lalang rumah makan, rumah penginapan pun sangat ramai. Tempo hari Huan Chu Im bersama lokoankah pernah menginap di kota ini tak heran kalau dia masih mengenalinya dengan baik hanya saja kedatangannya kembali yang cuma terpaut berapa bulan lokoankah telah dipisahkan olehnya begitu jauh. Teringat akan nasib lokoankah yang tragis, rasa sedih segera mencekam seluruh perasaannya, tanpa terasa sepasang matanya berkaca-kaca. Waktu itu sudah mendekati tengah hari Huan Chu Im berjalan menuju ke sebuah rumah makan yang memakai merah hoheng lo dan mencari tempat duduk. Pelayan menghidangkan air teh sambil bertanya akan pesan apa. Huan Chu Im segera menjawab. Kau suruh saja pelayan untuk menyiapkan beberapa macam sayur dan hidangan lalu siapkan juga setengah kati arak sia uci. Pelayan menghiakan dan segera mengundurkan diri. Berhubung waktu itu mendekat tengah hari, tamu yang bersantap di situ makin lama semakin banyak suara manusia yang berbicara pun semakin hiruk-pikuk. Pada saat itulah dari arah tanggal oteng berjalan naik dua orang lelaki berbaju hijau yang menggembel buntalan berbentuk panjang. Biarpun kedua orang ini mengenakan jubah panjang, namun dalam sekilas pandangan saja dapat diketahui sebagai anggota persilatan tapi bukan seorang jago tangguh. Bisa jadi seorang piaw tau dari suatu perusahaan piaw klok. Kebetulan sekali pelayan membawa kedua orang itu menempati kursi kosong di sisi kirinya. Begitu duduk salah seorang di antaranya segera berteriak memesan sayur dan arak. Pelayan menanyakan sayur apa saja yang dipesan kemudian mengundurkan diri, tak selang berapa saat kemudian hidangan yang dipesan Huan Chu Im telah diantar bersama pesanan kedua orang itu. Sejak mengetahui kalau kedua orang itu merupakan orang persilatan, Huan Chu Im segera menaruh perhatian secara khusus, sambil pelan minum arak dia menyadap pembicaraan dari kedua orang itu. Mendadak terdengar orang yang berada di sebelah kiri itu berkata, Sebenarnya apa sih hubungan antara Kudil Pau Kok si di Hohwi dengan Siaw Lim Pai? Begitu membuka suara dia lantas menyinggung soal Siaw Lim Pai tanpa terasa Huan Chu Im berpaling, ternyata orang yang berbicara itu adalah seorang lelaki berwajah gepeng yang berusia 30 tahunan. Lelaki yang duduk di hadapannya adalah seorang lelaki berusia 40 tahunan dia beralis kasar bermata besar dan bertubuh lebih kekar daripada rekannya. Ketika mendengar perkataan itu, ia menyahut sambil tertawa. Bukankah kau sudah banyak tahun mengendon di perkampungan Ban Ki Cheng, masa ketua Kudil Pau Kok si yang berasal dari Siaw Lim Pai pun tak kau ketahui? Aha, aku toh tidak seperti H.O.O. Loko yang pekerjaan sehari-harinya khusus berhubungan dengan pelbagai perguruan. Bagaimana mungkin aku bisa mengetahui seluk-beluk setiap orang sedemikian jelasnya? Andai kata aku tidak memperoleh perintah dari Gau Hujan untuk mengikuti Loko pergi ke kuil Pau Kok si untuk menjemput Hwi Santai Su. Mungkin di kota Hap Hwi terdapat sebuah kuil yang bernama Pau Kok si pun tidak ku ketahui. Mendengar pembicaraan tersebut, Huan Chu Im segera berpikir di dalam hati. Rupanya kedua orang ini berasal dari perkampungan keluarga Ban di Bukit Hang San yang mendapat perintah untuk menjemput Hwi Santai Su dari Siaw Lim Pai. Sementara si lelaki berwajah gepeng itu sembari berbicara, ia penuhi cawan lelaki bermuka merah itu dengan arak lalu katanya kembali. Ho Loko, aku dengar Hiee Tai Hiap mempunyai harapan yang paling besar untuk berhasil menjadi bengcu bagaimana kalau menurut pendapatmu. Persoalan itu sulit untuk dibicarakan sebab aku dengar ada beberapa perguruan yang mendukung Seng Siang Tai Hiap Yeuh Wakong. Aku rasa hal ini hanya bisa diputuskan oleh para wakil perguruan yang menghadiri pertemuan tersebut. Kembali lelaki berwajah gepeng itu berkata, Benar, kedua orang itu sama-sama merupakan pendekar besar masa kini, siapapun yang terpilih memang sama saja. Mendadak lelaki bermuka merah itu menggelengkan kepalanya berulang kali, katanya. Aku rasa dalam pemilihan bengcu tahun ini, bisa jadi akan terjadi kesulitan. Kesulitan bagaimana tanya lelaki bermuka gepeng itu dengan keheranan memang yang diusulkan pelbagai perguruan kadangkala mencapai dua atau tiga orang, tapi pada akhirnya toh bisa diputuskan juga dengan melakukan pemungutan suara dengan jumlah terbanyak sebagai pemenang. Biasanya mereka selalu bersatu padu dan saling mendukung. Belum pernah terjadi perselishan atau percecokan macam apapun kesulitan macam apa yang bisa terjadi dalam pertemuan kali ini. Xiao Teh sendiri pun kurang jelas. Aku cuma mendengar perkataan ini dari pembicaraan Cheng Chu. Selama berapa hari belakangan ini, semua orang dalam perkampungan telah meningkatkan kewaspadaan serta kesiap siagaannya dalam menghadapi segala sesuatu yang tidak diinginkan. Kalau begitu, Xiao Cheng Chu tentu sudah memperoleh suatu kabar berita yang luar biasa atau bisa jadi orang-orang dari kalangan hitam bermaksud melakukan pengacauan dalam pertemuan puncak di Bukit Hang San nanti. HMM di saat sembilan partai besar sedang berkumpul di Bukit Hang San manusia mana yang telah makan yali beruang sehingga begitu berani mencari keonaran di benteng keluarga ban. Sementara Hwan Chu In masih mendengarkan dengan seksama, tiba-tiba terdengar seseorang yang duduk agak di kejauhan sana bertanya. Pelayan, kalau hendak menuju ke kuil Kim Sin Siang, kita mesti lewat jalan yang mana? Sebagai mana diketahui, tenaga dalam yang dimiliki saat ini amat sempurna ketajaman matu serta pendengaran pun luar biasa begitu mendengar kata kuil Kim Sin Siang, satu ingatan, segera melintas dalam benaknya sehingga cepat-cepat dia berpaling. Ternyata orang yang berbicara adalah seorang lelaki ceking lagi kecil yang berusia 20 tahunan, tubuhnya tinggal kulit pembungkus tulang wajahnya kuning kepucat-pucatan seperti orang yang berpenyakitan, sedang tubuhnya mengenakan sebuah jubah panjang berwarna biru yang warnanya sudah luntur hingga mendekati warna putih. Dalam sekilas pandangan saja sudah diketahui bahwa dia adalah seorang yang rudin. Pelayan segera menerangkan arah jalan yang ditempuh kemudian buru-buru turun dari loteng. Huan Chu Im ikut bangkit berdiri, memberikan rekeningnya dan turun dari loteng. Waktu itu orang tersebut sudah berada belasan kaki jauhnya, lagi pula gerak-geriknya sedikit agak mencurigakan. Di dalam menghadapi pelbagai persoalan sekarang pengalaman yang dimiliki Huan Chu Im sekarang sudah jauh lebih matang dan luas ia sudah menduga bahwa orang itu bisa jadi akan berpaling serta memeriksa apakah ada orang yang akan mengikuti perjalanannya. Oleh sebab itu setelah melangkah keluar dari rumah makan ia segera menyelingap ke sisi wuungan rumah sambil berlagak seolah-olah seseorang yang sedang berjalan santai. Benar juga dugaannya, setelah berjalan tak jauh tiba-tiba orang itu berhenti sambil memalingkan kepalanya ke belakang dengan suatu gerakan cepat. Menyaksikan hal ini Huan Chu Im diam-diam tertawa dingin, dia merasa orang itu semakin mencurigakan dan menduga pasti ada hubungannya dengan burung merpati yang membawa surat aneh itu. Setelah memeriksa kalau di belakangnya tiada orang lain orang tersebut kembali membalikan badan serta melangkah masuk ke dalam sebuah toko dengan cepat. Berhubung jaraknya kelewat jauh, Huan Chu Im segera mempercepat langkahnya serta memburu ke muka, baru diketahui rumah itu adalah sebuah toko kecil yang dimukanya tergantung sebuah papan nama yang bertuliskan toko Ji Kehlotian. Huan Chu Im segera melanjutkan perjalanannya berjalan-jalan mengitari kota, baru diketahui kemudian ternyata di kota tersebut terdapat 3-4 buah rumah makan tapi hanya terdapat sebuah rumah penginapan saja. Hal ini dimungkinkan letak kota Sacaplifu yang hanya terpaut 30 li dari kota Syusia di sebelah utara dan 30 li dari kota Tongsia di sebelah selatan padahal kedua kota tersebut merupakan kota yang amat besar, maka tidak banyak orang yang menginap di sana meski banyak yang bersantap di kota tersebut, kecuali bagi mereka yang ada urusan di sekitar sana, mereka baru akan menginap di kota tersebut. Berpikir demikian, pemuda itu segera berjalan balik dan menuju ke rumah penginapan satu-satunya itu. Sesungguhnya saat itu baru mendekati tengah hari, bukan saat yang tepat untuk menginap ketika Huan Chu Im melangkah masuk ke dalam rumah penginapan itu, pelayannya kelihatan agak tercengang tapi kemudian cepat-cepat menyambut kedatangannya dan bertanya sambil tertawa paksa. Kek Koan sedang mencari orang? Ataukah hendak menginap? Aku tersesat di bukit paksiasan sampai berapa hari lamanya dan semalam tak bisa tertidur, barusan saja aku tiba. Di sini, maka aku butuh sebuah kamar yang bersih untuk beristirahat. Apa kalian mempunyai kamar kelas 1? Mendengar kalau tamunya akan menginap pelayan itu segera tertawa lebar, sahutnya berulang kali oh oh, ada, ada di penginapan kami terdapat tiga buah kamar kelas 1 yang khusus disediakan bagi para pejabat dan pembesar yang kebetulan lewat di sini. Selain bersih dan tenang, perabotnya juga kelas 1, malah belum tentu kalah kalau dibandingkan dengan kamar kelas 1 di kota besar. Tanggung Kek Koan akan puas setelah melihatnya nanti silahkan Kek Koan mengikuti hamba. Sambil berkata, ia segera berjalan lebih dulu memimpin jalan bagi tamunya. Huan Chuin mengikuti pelayan itu menuju ke dalam lalu naik ke atas loteng, di situ berjajar tiga buah kamar yang menghadap ke beranda, suasananya memang tenang dan segar. Pelayan itu segera membukakan pintu mempersilahkan Huan Chuin masuk lebih dulu, nyatanya ruangan itu memang lebar dengan perabot yang lengkap. Maka katanya kemudian sambil manggut-manggut, baiklah, aku memilih kamar yang ini saja. Cepat-cepat pelayan itu mengundurkan diri, tak selang berapa saat kemudian ia muncul kembali sambil membawa sepoci air teh, katanya lagi sambil tertawa. Kek Koan silahkan minum teh daun teh yang dipakai adalah daun teh pilihan, biasanya disediakan untuk para tamu yang terhormat. Asal dicicipi tentu akan kau ketahui segarnya. Apakah di hari-hari biasa ketiga kamar tamu kelas satu ini jarang ditempati orang sambil tertawa paksa kembali pelayan itu berkata, Ucapan Kek Koan memang benar, letak kota kami diapit oleh dua buah kota yang cukup besar, biasanya kecuali keluarga dari kaum saudaga kaya, Tapi hari ini termasuk Kek Koan ada dua orang yang memilih kamar kelas satu. Satu ingatan segera melintas dalam benak huan cuim pikirnya kemudian, Jangan-jangan yang dimaksudkan adalah lelaki bermuka kuning kepucat-pucatan berpikir demikian, Dengan nada menyelidik ia pun bertanya kembali. Kalau begitu di dalam rumah penginapan ini masih terdapat tamu agung lain yang sedang menginap di sini? Pelayan itu memandang sekejap keluar pintu sambil tertawa paksa, kemudian sambil merendahkan suaranya ia berbisik. Bukan seorang tamu agung yang sedang menempuh perjalanan Kek Koan itu berpakaian amat sederhana, Tapi orangnya justru sosial sekali, sekali keluar ruang waah tak pakai hitungan. Yang dimaksudkan sebagai mengenakan pakaian orang tersebut tidak terlalu bagus. Selesai berbicara, pelayan itu pun bertanya pula apakah Kek Koan masih ada pesan lain? Oha, sudah tak ada, pergilah. Pelayan itu segera memberi hormat dan mengundurkan diri dari situ. Huan cuin menuang secawan teh dan duduk seorang diri di depan jendela sambil pikirnya. A-a-a tidak benar orang itu baru saja datang untuk menginap jelas dia bukan penduduk di sini padahal burung merpati itu terbang dari bukit lucusan yang jauh dengan membawa surat. Jelas orang yang dituju adalah penduduk kota ini, jangan-jangan persoalan tersebut sama sekali tak ada sangkut lautnya dengan lelaki kurus bermuka kuning itu. Kemudian ia berpikir lebih jauh. Hari ini adalah bulan 5 tanggal 1 sedang di dalam surat itu dibilang pada kentongan pertama nanti disuruh minta ciamsi kepada Dewa Tanah di Kuil Kim Sin Siang, di balik perintah mana sudah jelas terkandung suatu rahasia yang sangat besar. Ehem, pada kentongan pertama malam nanti, aku harus pergi ke Kuil Kim Sin Siang untuk melihat keadaan. Pelan-pelan dia minum teh sambil memutar otak, kemudian setelah merasa kelewat menganggur pemuda itu pun naik ke atas pembaringan dan duduk bersemedi. Semedinya baru berakhir mendekati malam, teringat akan persoalan di Kuil Kim Si Siang malam nanti, ia segera perintahkan kepada pelayan untuk menghantar hidangan malamnya ke dalam kamar. Selesai makan malam, dengan alasan dia akan tidur lebih awal, pemuda itu menutup pintu kamarnya dan memadamkan lampu. Waktu itu hari baru saja gelap, diam-diam ia membuka jendela belakang dan siap menerobos keluar dari situ. Mendadak ia mendengar dari kamar sebelah kanan pun ada orang sedang membuka jendela belakang dengan pelan-pelan. Dengan kesempurnaan tenaga dalam yang dimilikinya sekarna, suara jatuhnya bunga pada jarak 10 kaki pun dapat mendengar dengan jelas, apalagi suara jendela yang dibuka satu ingatan segera melintas di dalam benaknya dan cepat-cepat menyembunyikan diri. Di balik kegelapan sambil mengintip keluar. Benar juga, tak lama kemudian nampak sesosok bayangan manusia yang kurus kecil menerobos keluar dari jendela sebelah kanan dan serenteng burung belibis langsung melayang ke atas atap perumah seberang, kemudian sekali menjengak kakinya kembali diam meluncur ke jalanan seberang. Jika dilihat dari gerakan tubuhnya yang ringan dan lincah, kalau bukan lelaki bermuka kuning itu, siapa lagi dirinya? Tanpa terasa timbul keraguan di dalam hati hawan cuing sebetulnya tujuan utamanya sekira adalah menyelidiki orang yang akan minta ciamsi kepada dewa tanah di kuil kim sin siang tersebut. Seandainya kata orang itu adalah si ceking, tentu saja urusannya lebih mudah diselesaikan, tapi seandainya orang yang mohon ciamsi adalah orang lain, apapula yang hendak diperbuat? Lagi pula meski di tengah hari tadi orang tersebut telah bertanya jalan menuju ke kuil kim sin siang, apakah dia mesti menguntilnya lebih jauh? Daripada menguntilnya, mengapa tak memanfaatkan kesempatan itu untuk menyelidiki saja orang yang berniat mengambil ciamsi di kuil kim sin siang? Untung saja saat itu masih ada setengah jam lebih menjelang kentongan yang pertama akhirnya pemuda itu putuskan untuk menguntil si ceking lebih dulu. Begitu ingatan tersebut melintas lewat, dia segera menerobos keluar dari jendela, menutup kembali daun jendelanya kemudian baru menengok kembali ke arah lelaki bermuka kuning itu, tampak bayangan tubuhnya sudah melintas sejauh puluhan kaki di depan sana. Huan Chuin merasa ilmu meringankan tubuh yang dimiliki seharusnya masih berada jauh di atas orang itu maka dia pun tak khawatir akan tertinggal, karenanya dia pun menguntil terus dari kejauhan. Dari pembicaraannya dengan pelayan rumah makan, dia sempat mendengar kalau kuil kim sin siang terletak di barat laut kota tong siang begitu keluar dari kota, Lelaki bermuka kuning di depan itu segera berpaling untuk memeriksa apakah ada seseorang di belakangnya, kemudian sambil mengerahkan. Ilmu meringankan tubuhnya dia meluncur ke arah selatan dengan kecepatan luar biasa. Huan Chuin mengikuti di belakangnya secara ketat, pikirnya. Titik 2. Agaknya dia benar-benar bermaksud hendak menuju ke kuil kim sin siang. Hanya saja dia merasa sangat keheranan, jarak antara kim sin siang dengan kota tong siang paling banter cuma 20 li, mengapa orang itu tidak menginap di kota tong siang yang lebih dekat, sebaliknya justru menginap di kota kecil yang jaraknya masih 30 li dari kota tong siang. Ataukah dibalik kesemuanya itu masih terdapat alasan lainnya? Ilmu meringankan tubuh yang dimiliki lelaki bermuka kuning itu sangat hebat, sepanjang jalan dia bergerak seperti angin, tak sampai seperti tanak nasi kemudian dia sudah tiba di lutong chi kemudian dengan meninggalkan jalan besar dia menempuh jalan kecil berbatu menuju ke selatan. Perjalanan ini makan waktu hampir seperminum teh lamanya, menurut perhitungan Huan Chu Im, semestinya mereka sudah sampai di kuil kim sin siang. Pada saat itulah tiba-tiba lelaki bermuka kuning itu menghentikan langkahnya sambil membalikan tubuhnya dengan kecepatan luar biasa. Tindakan yang dilakukan lelaki itu sama sekali di luar dogaan Huan Chu Im tapi kemampuan yang dimilikinya sekarang jauh berbeda dengan dulu, di saat ga melihat lelaki bermuka kuning itu menghentikan gerakan tubuhnya, bagaikan hembusan angin dia sudah menyelingap ke belakang sebatang pohon di sisi jalan. Dengan gerakan tubuh yang dimilikinya sekarang, sudah barang tentu manusia bermuka kuning itu tak bakal mengira kalau jejaknya sudah dikuntit orang. Ketika lelaki bermuka kuning itu yakin kalau di sekeliling sana tiada orang lain kembali dia percepat langkahnya membelok ke sebuah jalan setapal di sisi bukit. Huan Chu Im tak berani mengikuti di belakangnya kelewat dekat maka dia pun berjalan pada jarak belasan kaki jauhnya dari orang tersebut. Ternyata di kaki bukit itu benar-benar terdapat sebuah kuil dilihat dari kejauhan bangunan tersebut gelap gulita, tak nampak cahaya lentera namun secara lamat-lamat dapat terlihat kalau bangunan itu adalah sebuah kuil kecil yang tidak kelewat luas di situ cuma terdapat sebuah ruangan pemujaan jelas merupakan sebuah kuil dewa tanah. Dilihat dari sini dapatlah disimpulkan kalau lelaki bermuka kuning itu tak lain adalah orang yang menerima perintah lewat burung merpati untuk memohon Ciam Si. Secara diam-diam Huan Chu Im menyelingap ke sisi kanan kuil itu lebih kurang 7-8 kaki di depan kuil merupakan sebuah hutan pohon syong yang lebat, disitulah dia menyembunyikan diri. Waktu itu lelaki bermuka kuning tersebut sudah tiba di muka pintu kuil sekali lagi dia berpaling dan memeriksa sekejap sekeliling tempat itu, kemudian ia baru meneruskan langkahnya memasuki ruangan kuil. Di depan pintu tergantung sebuah papan nama yang bertuliskan, kuil dewa tanah. Ini berarti mereka tak salah halamat. Dengan pandangan matanya yang tajam Huan Chu Im memperhatikan sekejap keadaan di dalamnya, di balik pintu ternyata merupakan meja altar ruangan tidak terlalu besar. Sesudah memasuki ruangan kuil lelaki bermuka kuning itu segera menghentikan gerakan tubuhnya, dilihat dari caranya. Melakukan perjalanan sudah jelas dia merupakan seseorang yang amat teliti. Setelah masuk ke kuil kembali dia melakukan pemeriksaan yang amat seksama di sekeliling tempat itu dia harus tahu dulu apakah di situ ada orang yang bersembunyi di balik kegelapan atau tidak. Ketika sorot matanya selesai melakukan pemeriksaan di sekitar tempat sana alhasil tidak dijumpai sesuatu yang mencurigakan. Gerak-geriknya kembali menjadi lincah dan cekatan, dia langsung menuju ke muka altar dan mengambil tabung ciam siang tersedia, sayang sekali tubuhnya telah menghadang pandangan matuh Huan Chu Im sehingga tidak diketahui olehnya apa yang sedang dilakukan. Menyusul kemudian tampak ia membungkukan badan serta meletakkan sesuatu di bawah meja altar, lalu dia mengembalikan tabung ciam si itu ke atas meja. Huan Chu Im menjadi amat keheranan setelah menyaksikan kesemuanya itu, pikirnya, jangan-jangan dia bukan datang kemari untuk mengambil ciam si. Dalam pada itu lelaki bermuka kuning tersebut sudah membalikan badan menuju ke dinding sebelah kiri, agaknya dia mengeluarkan sesuatu dari sakunya dan dimasukkan ke dinding sebelah kiri, kemudian dengan cepat dia melejit keluar, naik ke atap rumah dan meloncat ke wawungan. Huan Chu Im tak tahu apa yang hendak diperbuatnya, dengan mengerahkan ketajaman matanya dia mencoba untuk memperhatikan, terlihat olehnya orang itu menuju ke antara wawungan rumah di mana terdapat ukiran sepasang naga yang sedang berebut mutiara. Mendadak dari sakunya dia mengambil sebuah benda dan segera dimasukkan ke dalam mulut naga yang berada di sebelah kiri, kemudian melayang turun ke atas tanah, memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu baru kemudian menyelinap ke dalam hutan dan menyembunyikan diri di belakang sebatang pohon siong. Di saat orang itu menyelinap masuk ke hutan tadi, diam-diam Huan Chu Im telah mundur sejauh berapa kaki dari tempat semula, ia menjadi semakin keheranan dan tak habis mengerti setelah menemui orang itu menyembunyikan diri juga di sana. Waktu itu kentongan pertama sudah hampir tiba, dari sini terbukti sudah bahwa lelaki bermuka kuning itu bukan orang yang bertugas mengambil ciam si, melainkan orang yang mendapat perintah untuk mengatur segala sesuatunya. Huan Chu Im segera mengambil keputusan di saat orang yang mendapat perintah untuk mengambil ciam si itu belum tiba, dia harus memeriksa dulu persiapan apa saja yang telah dilakukan lelaki berwajah kuning itu. Yang lebih hebat lagi adalah lelaki bermuka kuning itu seakan-akan sengaja mengantar dirinya sendiri, ternyata dia bersembunyi di depannya dengan selisih jarak di antara kedua belah pihak hanya satu kaki saja ini berarti cukup dalam sekali ayunan tangan saja ia sudah dapat membekuk lawannya. Untuk membekuknya bukan suatu kerjaan yang sulit tapi dia belum menguasai penuh terhadap keadaan yang terbentang di hadapannya, tentu saja paling baik kalau tak sampai membiarkan lawannya merasakan akan hal tersebut. Andai kata peristiwa ini terjadi pada satu bulan berselang tentu saja Huan Chu Im tak bisa melakukannya, tapi sekarang dia sudah berhasil menguasai ilmu Hang Lui Im, itu berarti menyergap musuh ia tanpa dirasakan oleh pihak lawan bisa dilakukan secara mudah. Tangan kirinya segera dikebaskan pelan ke depan, memancarkan segulung tenaga murni yang tak berwujud menghantam jalan darah di belakang tubuh lelaki bermuka kuning itu. Bagaikan terhembus angin sejuk, dalam keadaan tanpa sadar lelaki bermuka kuning itu segera terlelap tidur. Huan Chu Im tak berani beraya lagi, cepat-cepat dia menyelingap keluar dari tempat persembunyiannya lalu menerobos masuk ke dalam kuil diambilnya tabung ciamsi dan diperiksanya, tapi dia segera tertawa geli. Rupanya dalam tabung ciamsi itu hanya terdapat sebatang ciamsi saja, itu berarti memang sudah disiapkan untuk diambil oleh si pemohon ciamsi tersebut sedangkan batang ciamsi lainnya telah diambil oleh lelaki bermuka kuning itu serta diletakkan di bawah meja. Dengan ketajaman Matu Huan Chu Im, dalam sekilas pandangan saja ia sudah dengan jelas bahwa ciamsi itu bertuliskan nomor 17. Pemuda itu segera mengerti, di saat lelaki bermuka kuning itu menuju ke dinding sebelah kiri tadi bisa jadi ia telah meletakkan sesuatu pesan di dalam kotak surat ciamsi. Maka dia pun berjalan menuju ke dinding sebelah kiri di mana terdapat sebuah amari kayu yang dibagi-bagi menjadi kotak-kotak yang kecil. Pemuda itu langsung menuju ke kotak bernomor 17 serta mengambil kertas yang berada di situ. Ketika dibaca, ternyata kertas itu berisi pesan yang berbunyi demikian, periksa mulut naga yang di sisi kiri wungan rumah. Berhubung waktu yang tersedia tidak terlalu banyak, cepat-cepat dia mengembalikan surat itu ke dalam kotak lalu melompat keluar dari kuil dan melayang ke atas wungan, di mana terdapat naga dari ukiran batu. Dari mulut naga sebelah kiri ia mendapatkan sebuah bungkusan kain kecil sewaktu bungkusan itu dibuka ternyata isinya banyak sekali, di samping sebuah tabung besi kecil berbentuk bulat, selembar topeng kulit manusia yang tipis, sebuah bungkusan kertas serta selembar kertas surat yang dilipat-lipat. Dengan cepat huancuim membuka lipatan surat itu dan membaca isinya. Ku beri sebatang penyembur jarum yang mematikan, selembar topeng kulit manusia bubuk pelenyap tenaga sebungkus, tengah hari tanggal 3 masukkan bubuk pelenyap tenaga dalam air teh bubuk itu tak berwarna tak berbau setelah bersantap, huisan akan kehilangan tenaga dalamnya untuk menjaga sesuatu gunakan alat penyembur jarum. Kau boleh mewakili huisan dengan kedudukan ketua ruang lohantong dari siaulim untuk menghadiri pertemuan. Selesai membaca surat dimusnahkan. Ketika selesai membaca surat itu, huancuim merasa terkejut sekali, pikirnya. Ternyata kejadian ini benar-benar mengandung suatu rencana besar yang amat keji rupanya mereka hendak mencelakai huisan taisu dari siaulim pai. Mujur sekali rahasia ini berhasil ku ketahui kalau tidak entah bagaimana jadinya. Berpikir sampai di situ cepat-cepat dia masukkan kembali bungkusan, ke dalam mulut naga. Semua peristiwa ini berlangsung dalam waktu singkat. Ketika pemuda itu mendongakan kepalanya lagi, dari jalan setapak di kaki bukit sudah kelihatan sesosok bayangan tubuh yang tinggi besar sedang bergerak mendekat. Cepat-cepat huancuim melayang turun ke bawah lalu tergesa-gesa menyelingap ke dalam hutan pohon siong. Mengerbaskan tangan kirinya serta membebaskan jalan darah lelaki bermuka kuning itu dari pengaruh totokan. Bagi lelaki bermuka kuning itu, sejak jalan darahnya tertotok sampai dibebaskan kembali sekarang, dalam perasaannya dia hanya merasakan matanya sedikit penat dan tanpa terasa terpejam sejenak oleh karena itu sama sekali tidak menaruh kecurigaan apa-apa. Ketika dilihatnya ada seseorang telah munculkan diri, serta merta dia menghimpun semua perhatiannya untuk mengawasi pendatang tersebut. Tentu saja huancuim memperhatikan juga orang itu, di mana matanya memandang ia saksikan sesosok bayangan tubuh yang tinggi besar dengan mengenakan sebuah topi berwarna hitam yang dipakai rendah-rendah dan memakai jubah hitam yang lebar sedang bergerak mendekat dengan langkah tubuh yang ringan, dalam sekilas pandangan saja dapat diketahui bahwa dia memiliki ilmu silat yang sangat hebat. Tatkala sampai di muka kuil dia kelihatan berhenti sejenak lalu memalingkan kepalanya, dengan sorot matanya yang tajam menggidikan hati ia perhatikan sekejap hutan syong itu. Sebab di antara bangunan kuil di sekeliling sana, hanya hutan pohon syong itu yang dapat dipergunakan sebagai tempat persembunyian. Memandang sorot matanya yang begitu dingin menggidikan hati, diam-diam huancuim terkesiap juga dibuatnya, segera pikirannya. Betapa keji dan menyeramkannya sorot matu orang ini agaknya dia lebih licik benis dan buas ketimbang lelaki bermuka kuning itu. Manusia berbaju hitam itu berhenti sejenak di depan kuil kemudian baru melengat masuk ke dalam ruangan. Langkahnya amat berhati-hati dan kewaspadaannya amat tinggi. Sesampainya di muka meja altar dan yakin kalau dalam kuil tersebut tidak hadir seseorang yang lain, dia baru mengambil tabung ciamsi yang terletak di meja, berlutut dengan sujud serta membaca doa, lalu mengangkat tinggi tabung ciamsi serta menggoyangkannya berulang kali. Menyaksikan adegan ini, kembali huancuim berpikir. Sudah jelas isi ciamsi di dalam tabung tersebut hanya sebatang begitu diambil nomor ciamsinya sudah ketahuan, mengapa ia tak berbuat begitu malahan tetap berlutut, bersembah yang serta menggoyangkan tabung ciamsinya? Agaknya peraturan dari atasan mereka amat ketat sekali, sehingga ketika atasannya memberi perintah agar berlutut dan mohon ciamsi dari Dewa Tanah, ia benar-benar melakukannya dengan penuh sujud tanpa membangkang, di samping itu rupanya dia pun khawatir bila gerak-geriknya diawasi orang sehingga mau tak mau harus berbuat demikian. Oleh karena isi tabung hanya ada sebatang ciamsi, dengan sendirinya dengan cepat pula nomor ciamsinya sudah ketahuan. Dari atas tanah manusia berbaju hitam itu mengambil batang ciamsinya, kemudian bangkit berdiri, menyulut api serta memperhatikan nomornya lalu setelah dikembalikan ke dalam tabung, dia menuju dinding sebelah kiri, membuka kotak laci dan mengambil syairnya. Tulisan itu dibaca sekejap begitu selesai segera disulut di atas api dan membakarnya sampai menjadi debu, kemudian baru memadamkan api yang disulutnya. Keluar dari ruangan, dia melompat naik ke atas atap rumah, dicarinya patung naga sebelah kiri di wungan rumah, mengeluarkan sebuah bungkusan hitam dari balik mulut naga itu kemudian dengan cepat melayang turun ke atas tanah. Dia kembali ke dalam ruangan kuil dan sekali lagi menyulut api membuka buntalan dan membaca pesan yang tertulis di sana. Sesudah membakar surat itu, dia membereskan bungkusannya, memadamkan api dan mengundurkan diri dari kuil itu. Dengan mengerahkan ilmu mengentengkan tubuhnya yang sempurna, secepat kilat orang itu meluncur kembali ke arah kota Sacaplifu. Begitu orang berbaju hitam itu berlalu, lelaki bermuka kuning itu pun turut menyelingap keluar dari hutan syong serta menyusulnya dari belakang. Kembali tindakan ini sama sekali di luar dugaan Huan Chu Im, segera pikirnya. Manusia berbaju hitam itu datang untuk menjalankan perintah, segala sesuatunya juga dilakukan olehnya sesuai dengan petunjuk. Lantas apa sebabnya lelaki berwajah kuning itu harus menguntilnya pula? Yee-a-a, tindakan penguntilan yang dilakukan olehnya ini tentu ada sebab-sebabnya. Berpikir sampai di situ, secara diam-diam Huan Chu Im segera menguntil pula di belakang lelaki bermuka kuning itu. Setelah menempuh perjalanan sekian jauh, akhirnya ia sampai di kota Sacaplifu. Manusia berbaju hitam yang berada di depan langsung saja berjalan menuju ke ujung jalan, tempat itu berupa sebuah gedung yang amat tinggi, dalam sekilas pandangan saja dapat diketahui bahwa gedung itu milik seorang saudagar kaya atau paling tidak seseorang yang berkedudukan. Lelaki berbaju hitam itu tidak langsung memasuki gedung tersebut melalui pintu gebang, melainkan berputar ke sisi kiri gedung lalu masuk dengan melompat pagar pekarangan rumah. Lelaki bermuka kuning itu segera mengikuti pula di belakangnya dan melompat masuk ke dalam gedung melalui pekarangan rumah. Huan Chu Im tahu, kedua orang itu adalah manusia-manusia berotak yang teliti dan licik, ia tak berani mengambil tindakan gegabah sehingga menyebabkan memukul rumput mengejutkan seng ular. Diam-diam ia menyelinap sejauh 3-5 kaki jauhnya dari situ, kemudian baru melompat naik ke atas pekarangan rumah dan mendekam di situ. Hanya selisih waktu begitu singkat, ternyata bayangan tubuh manusia berbaju hitam itu sudah lenyap tak berbekas, sedangkan lelaki bermuka kuning itu masih bersembunyi di undak-undakan batu, lalu menelusuri seram di samping menyusup lebih ke dalam lagi. Dengan sendirinya ia sedang menguntil di belakang manusia berbaju hitam itu, berarti asal dia diikuti maka tak akan sampai kehilangan jejak. Tiga sosok bayangan manusia pun berjalan menelusuri serambi yang berliku-liku dan dengan cepat memasuki sebuah halaman lain. Tempat itu merupakan sebuah pesanggerahan yang amat hening dan segar, di depan gedung tumbuh pelbagai macam bunga yang beraneka ragam, di tengah kegelapan tampak bayangan pepohonan bergoyang terhembus angin dan menyebarkan bau harum yang semerbak. Di atas gedung berjajar tiga buah ruangan, pada ruangan sebelah timur tampak cahaya lentera lamat-lamat memancar keluar dari balik jendela. Setibanya di situ lelaki berbaju hitam itu baru melepaskan topinya serta mendehem pelan. Dari balik ruangan segera terdengar seseorang menegur dengan suara parau. Siapa di situ? Si Chong Kean, Pin Cheng yang datang sahut manusia berbaju hitam itu cepat. Gelak tertawa keras segera berkumandang dari balik ruangan. Haaah, 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 rupanya Butim Taisu yang datang, silahkan masuk, silahkan masuk. Pintu ruangan dibuka dan muncul seorang lelaki berjubah biru yang mempersilahkan manusia berbaju hitam itu masuk. Di saat kedua orang itu melangkah masuk ke dalam ruangan, lelaki bermuka kuning serta Huan Chu Im serentak bergerak ke muka serta menyembunyikan diri di balik bebungahan di luar ruangan. Diam-diam Huan Chu Im berpikir di dalam hati. Rupanya manusia berbaju hitam itu adalah seorang huwasyo yang bernama Butim. Mentah siapa pula si Chong Kuan itu? Setelah masuk ke dalam ruangan, di bawah sinar lentera terlihatlah dengan jelas bahwa lelaki berbaju hitam itu berkepala gundulnya. Tadi ya adalah seorang huwasyo yang bertubuh tinggi besar. Terdengar si Chong Kuan bertanya dengan lirih. Kepergian Taisu ke kuil Kim Sins yang tentunya untuk memohon Ciam Sibukan? Sekarang Huan Chu Im baru mengerti, tentunya burung merpati itu terbang ke gedung kediaman si Chong Kuan diserahkan kepada Butim Hwasyo ini. Ditinjau dari sini dapat disimpulkan bahwa si Chong Kuan adalah penghubung mereka, sedangkan Butim Hwasyo adalah seorang hwasyo dari salah satu kuil di kota Sacaplifu ini sehingga bila mendapat berita harus ada orang yang menyampaikan. Bagi seorang kaya dengan gedung yang begitu megah, tentu saja munculnya burung merpati bukan sesuatu yang aneh atau mudah menarik perhatian orang, berbeda sekali bila langsung terbang ke sebuah kuil, sedangkan penerimanya bukan ketua kuil itu, tentu saja hal ini kurang leluasa rasanya. Sementara itu terdengar Butim Hwasyo telah menyahut sambil tertawa dengan suara rendah dan dalam. Dapat sih sudah dapat, tapi berhubung atasan memerintahkan Pin Cheng untuk melaksanakan suatu tugas yang besar dan maha penting. Maka Pin Cheng harus berangkat sekarang juga, itulah sebabnya sengaja Pin Cheng datang kemari untuk memohon diri kepada si Chong Kuan. Bersusah payah menempuh perjalanan sejauh 5-60 lihannya bertujuan minta diri, agaknya hubungan kedua orang ini akrab sekali. Sambil tertawa si Chong Kuan segera berkata, Tai Su tak usah bicara begitu, sebagai sesama saudara buat apa kau mesti bersungkan-sungkan? Tidak selama satu tahun Pin Cheng berdiam di kuil Toa Kuan Si, sudah terlalu banyak jasa baik yang si Chong Kuan berikan untukku, lagi pula rahasia Pin Cheng pun hanya si Chong Kuan seorang saja yang tahu. Tai Su, buat apa kau mengucapkan kata-kata semacam itu kembali si Chong Kuan menukas. Bagaimanapun juga, Pin Cheng harus mengutarakannya kepadamu sebab tugas yang dibebankan kepada Pin Cheng kali ini teramat rahasia dan tak boleh sampai bocor, si Chong Kuan segera tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 soal ini tak usah Tai Su kuatirkan, Si Ote dan Tai Su boleh dibilang mempunyai ikatan persaudaraan yang akrab sekali, dalam setahun belakangan ini pun Si Ote bertugas sebagai penyampai berita kepadamu, kapankah tugas itu pernah ku lakukan secara keliru? Ahm, benar juga perkataanmu itu, Bu Tim Hwa Oseo tertawa seram, itulah sebabnya dengan bersusah payah Pin Cheng menempuh perjalanan sejauh puluhan Li datang kemari dengan maksud hendak berpesan kepada si Chong Kuan, janganlah sampai pihak ketiga mengetahui akan rahasiaku ini. Ak-aah, mendadak terdengar si Chong Kuan menjerit kaget, kemudian dengan suara gemetar serunya lagi. Kau, kau! Agaknya secara tiba-tiba ia peroleh serangan yang amat berat dan maha dasyat. Menyusul kemudian terdengar Bu Tim Hwa Oseo berkata sambil tertawa seram. Walaupun Pin Cheng mempunyai ikatan persaudaraan dengan Chong Kuan yang telah berlangsung puluhan tahun lamanya, namun jejak Pin Cheng kali ini hanya boleh diketahui seorang saja, itulah sebabnya terpaksa aku mesti berbuat begini. Loko, kau sudah terkena jarum pemunah darah, satu jam kemudian tubuhmu bakal hancur dan berubah menjadi gumpalan darah kental, rambut dan tulang pun akan ikut hancur pula, tapi kau tak perlu menyesal, di kemudian hari Pin Cheng tentu akan mendoakan arwahmu agar cepat-cepat masuk surga. Kau, kau sungguh kejam. Dengan susah payah sambil menahan rasa sakit yang tak terhingga si Chong Kuan memegang ujung meja dengan kedua. Belah tangannya, tubuhnya sangat gontai, tapi secara tiba-tiba ia menarik seutas tali yang berada di sebelah kanan meja itu. Begitu tali ditarik, Kling, 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 bunyi keleningan bergema tiada hentinya. Tak disangka lagi menjelang saat ajalnya si Chong Kuan telah menarik keleningan tanda bahaya dari gedungnya untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada semua penghuninya. Butim Hua Sio tampak amat terkejut, cepat-cepat ia kenakan topinya kembali lalu. Belaam. Menendang daun jendela sampai hancur dan menerobos keluar dari situ. Semua tindakan yang dilakukan dalam sekejap metu ini boleh dibilang cepat sekali, tapi begitu tanda bahaya berbunyi, dari balik gedung telah muncul pula 45 sosok bayangan hitam yang menerobos masuk lewat pagar pekarangan. Gerak-gerik orang-orang itu amat gesit dan cekatan bagaikan monyet, tindak tanduknya mantap dan cekatan, sudah jelas mereka adalah manusia yang berilmu silat tinggi. Tatkala Butim Hua Sio menerjang keluar lewat jendela, kelima sosok bayangan manusia itu sudah memapaki kedatangannya. Terdengar seorang di antaranya segera membentak keras. Siapa di situ, berani memasuki perkampungan di tengah malam buta, ayuh cepat berhenti. Di tengah bentakan, lima orang lelaki berpakaian ringkas dengan golok terhunus telah melakukan pengepungan. Menanti ia sadar akan datangnya ancaman, segulung tenaga pukulan yang sangat kuat telah menyapu tiba, untuk sesaat dia jadi terdesak hingga mundur terus ke belakang. Huan Chu Im yang menyaksikan kejadian ini segera berpikir dalam hati. Ehem, tampaknya ilmu silat yang dimiliki Hua Sio ini sangat hebat, tenaga dalamnya juga amat sempurna. Sementara itu, butim Hua Sio yang berhasil mendesak mundur kedua orang lawannya dengan dua serangan tak membuang waktu lebih lama lagi, sepasang kakinya segera dijejakan ke tanah, bagai seekor bangawabu-abu yang melambung di angkasa, dia melesat keluar pagar pekarangan rumah. Tiga orang lelaki lainnya tidak ambil diam, begitu dilihatnya butim Hua Sio yang berhasil mendesak mundur kannya berusaha untuk melarikan diri, serentak mereka membentak keras kemudian menerjang maju ke depan. Dua orang lelaki yang terdesak mundur tadi segera ikut memburuk pula ke depan, bentaknya keras-keras. Bajingan keparat, kau berniat melarikan diri. Lima sosok bayangan manusia bagaikan halilintar mengejar rembulan, langsung meluncur ke depan melakukan pengejaran. Tak lama setelah kelima orang itu memburu ke muka, mendadak terdengar berapa kali dengusan tertahan bergema memecahkan keheningan, menyusul kemudian titik. Bluk, bluk. Kelima orang lelaki kekar yang mengejar ke arah pagar pekarangan itu tahu-tahu bergelimpangan jatuh ke atas tanah. Memanfaatkan kesempatan itu Butim Huwasyo melompat pagar pekarangan serta melarikan diri. Pada saat itulah terdengar suara langkah kaki bergema datang dari kejauhan, menyusul kemudian terdengar. Seseorang menegur dengan suara dalam. Si Chong Kuan, teman dari manakah yang telah berkunjung datang, mengikuti teguran itu, muncul tiga orang lelaki dari balik pintu berbentuk rembulan. Orang yang berada di paling depan adalah seorang lelaki berusia 50 tahunan yang berwajah putih bertubuh gemuk alis metu, tebal dan bermata kecil. Gerak-gerik maupun tingkah lakunya amat santai tapi mencerminkan suatu wibawa, hingga dalam sekilas pandak nan saja dapat diketahui bahwa dia adalah tuan rumah pemilik gedung itu. Orang kedua adalah seorang kakek berjubah hijau yang membawa sebuah huncue sepanjang tiga depa, usianya antara 60 tahunan, alis matanya tajam dengan metu cekung ke dalam, sinar tajam yang menggidikan hati mencorong dari balik matanya itu. Sedangkan orang ketiga adalah seorang lelaki setengah umur berjubah hijau yang memakai ikat pinggang kemala dengan sebuah pedang tersoran di pinggangnya, dia berusia antara 40 tahunan, wajahnya putih bersih dan nampak amat halus. Begitu melihat kemunculan ketiga orang itu, kelima orang lelaki yang tergeletak di atas tanah itu segera melompat bangun seraya menjura, hamba menjumpai cengcu. Melihat kelima orang lelaki itu meski sudah merangkak bangun namun gerak-geriknya nampak kesakitan, dengan rasa heran cengcu yang bertubuh gemuk itu segera bertanya, kenapa dengan kalian? Seorang di antaranya segera membungkukan badan dan memberi hormat seraya menyaut. Lapor cengcu, sekujur badan hamba linu dan kaku, tak setitik tenaga pun yang dapat dipergunakan. Jite, kakek berhuncume yang berada di sisinya segera menyela sambil tersenyum, mereka sudah terkena sergapan musuh. Sambil berkata dia berjalan menuju ke sisi centeng tersebut lalu menekan pinggangnya sambil melakukan gerakan menghisap setelah itu sambil membuka telapak tangannya ia berkata, ehm, ternyata dugaanku memang tidak meleset. Rupanya dalam telapak tangannya sekarang telah bertambah dengan sebatang jarum pendek yang halus seperti bulu kerbau sepanjang satu enci. Dengan rasa kaget bercampur keheranan cengcu itu berseru. Ciyang bunjin, jarum emas itu berasal dari perguruan mana? Huan Chu Im yang menyembunyikan diri di balik semak belukar menjadi tertegun sehabis mendengar ucapan mana, pikirnya. Ciyang bunjin. Tak nyana kalau kakek berhuncume itu adalah seorang ciyang bunjin dari suatu partai besar. Secara beruntun kakek berhuncume itu menghisap juga jarum-jarum perak yang bersarang di tubuh keempat orang lainnya setelah itu dia baru berkata sambil tersenyum. Kera menggunakan jarum perak ini amat keci dan tak berperih kemanusiaan, caranya berbeda sekali dengan penggunaan jarum BWE Coa Ciam yang sering digunakan umat persilatan. Kemudian setelah berpaling ke arah lelaki setengah umur yang berikat pinggang kemala itu, ujarnya lagi. Ciyang bunjin mempunyai pengetahuan yang luas sekali, apakah kau dapat mengenali asal-usul dari jarum tersebut? Sekali lagi Huan Chu Im dibuat tertegun, dia tak mengira dalam kota Sacaplifu yang kecil bisa bersuah dengan dua. Orang Ciyang bunjin, tanpa terasa timbul keraguan di dalam hatinya, ia berpikir. Kehadiranku dibalik semak belukar hanya bisa mengelabui kaum centeng tersebut tapi jelas tak dapat mengelabui mereka, apa yang mesti kulakukan sekarang? Dalam pada itu lelaki setengah umur berikat pinggang kemala itu sudah menerima jarum perak tadi serta dilihatnya dengan seksama, lalu sahutnya agak ragu. Aku rasa jarum ini mirip sekali dengan senjata tiup yang biasanya digunakan orang-orang suku Biao. Mendadak terdengar Ceng Chu berseru heran. Hei kemana perginya si Congkoan? Apakah ia sudah terkena serangan lawan? Mari kita tengok ke dalam. Belum lagi melangkah, seorang centeng sudah muncul dengan langkah tergesa-gesa, kemudian dengan wajah ngeri bercampur ketakutan serunya terbata-bata. Lapor Ceng Chu. Si, si Congkoan, dia, mayatnya telah membusuk dengan cepat, sudah sebagian besar tubuhnya yang hancur dan lenyap menjadi cairan darah. Huan Chu Im terkejut sekali mendengar laporan itu, pikirnya dengan cepat, sudah pasti Bu Tim Hwesyo telah mempergunakan jarum penghancur darahnya. Sementara itu paras mukasi kepala kampung itu pun berubah hebat, kemudian seruan kaget. Ah ah ah, mana ada kejadian seperti ini? Sambil berkata ia membalikan badan dan siap berlalu dari situ dengan langkah cepat. JT, tunggu sebentar tiba-tiba kakek berhuncu e itu mencegah Ceng Chu itu segera berhenti lalu balik bertanya, Chi Yang Bun Jin ada pesan apa? Aku rasa yang pada malam ini bukan cuma seorang saja, bisa jadi masih ada komplotannya bersembunyi di sini, apakah JT mengharapkan kemunculan mereka? Aduh celaka Huan Chu Im segera berpekik dalam hatinya, agaknya dia sudah mengetahuinya akan kehadiran serta lelaki bermuka kuning itu, kalau tidak mengapa mengatakan mereka? Sementara itu si Ceng Chu itu sudah mengiakan, lalu dengan matel bersinar tajam ia membentak dalam-dalam. Kawanan penyamun yang masih menyembunyikan diri, dengarkan baik-baik. Kalian telah menyelunduk masuk ke dalam gedung kami, untuk itu jangan harap kalau bisa melarikan diri lagi dari hadapan Cia Chi Yang Bun Jin dari Tiam Cong Pei serta Ki Chi Yang Bun Jin dari Lak Hak Bun. Menurut Tanjuranku, alangkah baiknya jika kalian munculkan diri sendiri saja tanpa dipaksa, dengan begitu mungkin hukuman yang diperoleh pun jauh lebih ringan. Beberapa patah kata yang diutarakan itu segera membuat Huan Chu Im berkerut kening. Sesungguhnya dia adalah seorang yang baru terjun ke dalam dunia persilatan, terhadap orang-orang persilatan pun masih terasa asing, tapi tak kala masih berada dalam perusahaan pengangkutan barang sengki Piao Kiok di kota Kim Leng Tempohari. Ia pernah mendengar tentang nama-nama para jago sembilan partai besar serta berbagai aliran lain di saat Siang Chi Yang Bun Jin dari Hoa sampai sedang membicarakan tentang soal pertemuan di Bukit Hang San dengan Empek Sengnya, dan nama-nama tersebut telah diingatnya baik-baik. Itu berarti kakek berhuncuwe tersebut adalah ketua lakhak bun yang bernama Ki Chu Ho, lelaki berikat pinggang kemala adalah ketua Tiam Cong Pei Chia Ye U Jin sedangkan. Cheng Chu Gedung ini adalah saudara dari Ki Chu Ho yang bernama Ki Chiluhan. Butim Hwesho yang membunuh si Cong Kuan dengan jarum penghancur darahnya kini telah melarikan diri, sedangkan ia dan lelai bermuka kuning itu masih bersembunyi di situ, Andai kata jejak mereka sampai ketahuan, membantah pun tak ada gunanya. Padahal untuk melarikan diri pun sudah terlambat sekarang. Selain itu dia bukan sekomplotan dengan lelaki bermuka kuning itu, andai kata terjadi pertarungan nanti, haruskah dia melihat tiada orang yang menjawab sesaat kemudian Ki Chiluhan segera membentak pula. Hei, bila kalian belum mau juga menampakkan diri dari tempat persembunyian, jangan salahkan kalau aku tak akan bersungkan-sungkan lagi. Ya betul sambung Ki Chu Ho sambil tertawa dingin, bila kalian enggan menampilkan diri dari tempat persembunyian, berarti kalian tidak memandang sebelah mata pun terhadap orang-orang lakhab bun kami. Terima kasih telah menonton!